Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Air merupakan bagian yang sangat penting yang ada di hidup kita. Tanpa adanya air, manusia tidak akan bisa hidup seperti apa yang kita rasakan saat ini. Indonesia sendiri memiliki luas perairan sebesar 6,6 juta hektare. Yang dimana di dalamnya sudah terdapat ekosistem laut, sungai, estuari, pantai, maupun danau. Sungai Kapuas sendiri misalnya merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia dan menjadi sumber pencaharian utama masyarakat hulu Sungai Kapuas. Selain itu juga, Sungai Kapuas merupakan sumber dari lebih 250 spesies ikan air tawar. Dari apa yang telah saya sampaikan tersebut, tentunya Sungai Kapuas memiliki potensi yang sangat besar terhadap perairan dan menjadikannya sebuah wisata bahari. Tapi bagaimana caranya? Dari ekosistem sungai, terdapat sebuah pesisir pantai yang terkenal di kalangan masyarakat Kapuas, yaitu Pantai Batakan. Potensi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari suasana pantai yang sejuk dengan ombak dan angin, serta sunset yang pas di ujung mata ketika memandang lalu. Atraksi mengarungi pantai dengan motor air tv dan kuda, serta beach camping dan relayar yang juga tidak pernah dilupakan. Tidak lupa juga oleh-oleh khas pantainya, yaitu dang, ikan asin, dan kerupuk ikan yang sangat lezat. Tentunya, dengan ide yang sama bisa diterapkan terhadap Sungai Kapuas. Dengan konsep yang matang dan terarah, kita bisa menyulap Sungai Kapuas menjadi sungai dengan potensi bahari yang sangat menarik, namun juga tetap alami. Sudah berapa hal yang bisa ditawarkan oleh Sungai Kapuas untuk bisa menarik para wisatawan, yaitu dengan cara yang paling menarik adalah menggabungkan unsur tradisi budaya dan menjadikannya sebuah wasana wisata yang menarik dan asik. Tidak lupa juga, menyusuri Sungai Kapuas, memancing di pinggiran-pinggiran Sungai Kapuas, serta menikmati sunset di bawah jembatan yang asik dan juga menakjubkan menjadi spot pilihan untuk menikmati hari. Tidak terlewat juga, Sungai Kapuas memiliki potensi wisata kuliner di dalamnya, seperti contohnya wisata kuliner khas lokal yang dimana ada daun singkong tumbuk dan juga olahan ikan gabus. Saya meyakini bahwa potensi terbesar bukan hanya datang dari laut maupun pantai, namun juga dari sungai, estuari, hingga danau. Dengan saya menjadi Duta Maritim Indonesia, saya yakin dapat meningkatkan pengetahuan saya, serta memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat daerah sekitar tentang perairan Sungai Kapuas. Meningkatkan potensi Sungai Kapuas dengan menjadikannya sebuah tempat wisata yang asri, namun juga tetap mempertahankan ekosistem alaminya. Saya yakin dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk menjaga ekosistem perairan dengan menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.